Intro Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Deddy Kurniawan dalam Youtube channel saya, Call the Count Request dan seperti biasa, dalam channel ini saya akan mendiskusikan, mendemonstrasikan, mereview berbagai aplikasi menarik yang dapat digunakan untuk memperkaya proses pembelajaran khususnya dalam proses pembelajaran Bahasa Inggris nah dalam video saya yang kali ini, saya masih terus melanjutkan penjelasan saya tentang komponen-komponen pada Moodle dan memang seperti yang sudah saya perkirakan untuk membahas modul kedua kita, yaitu quiz ini sepertinya membutuhkan cukup banyak video untuk menjelaskan karena banyak sekali hal-hal menarik yang bisa kita gali dari quiz ya nah sampai sejauh ini kita sudah membahas berbagai bentuk soal dari yang objektif ya seperti multiple choice, kemudian ada matching, ada short answer ya bahkan kemarin kita sudah juga membuat satu video tentang pembuatan soal quiz berbentuk essay nah pada kali ini saya akan menceritakan ada satu komponen yang kayaknya mungkin tidak kelihatan artinya mungkin kita tidak tahu bahwa dia ada, tapi ternyata sangat penting apalagi untuk saya, misalnya karena saya adalah seorang guru Bahasa Inggris ya tentu saja salah satu bentuk quiz yang paling sering kita lakukan itu hubungannya biasanya dengan quiz berbentuk text ya berbentuk, ya text itu sebenarnya artinya bisa return text ya artinya ada reading, ada bacaan, atau misalnya ada juga video nah dalam penjelasan saya kali ini saya akan mencoba untuk menunjukkan bagaimana menggunakan item yang bernama description ya untuk membuat soal berbentuk text nah mari kita langsung saja masuk ke tutorial untuk melihat bagaimana atau apa yang bisa kita lakukan dengan description ya baik, kita sudah berada di layar LMS Moodle kita saya akan login dulu seperti biasa nah kita masuk ke kelas yang kita 7 ya oke, kemudian saya akan hidupkan edit mode oke nah setelah siap, saya akan mulai dengan menambah resource nah mungkin kita akan buat satu quiz baru ya untuk memisahkannya sedikit dan kita mulai dengan mengklik add activity or resource disini dan mungkin Anda belum lupa kalau lupa ya silakan tonton video sebelumnya tentang membuat quiz ya jadi ini kita pilih menu quiznya kemudian kita buat misalnya quiz oke, kita beri dulu nama quiz 3 ya nah saya tidak membahas lagi setting-settingnya kita biarkan saja apa adanya kita langsung masuk ke menu edit quiz ya nah disini saya akan menambahkan soal nah mari kita bayangkan satu skenario misalnya saya punya satu reading text ya kemudian diikuti oleh misalnya 5 item multiple choices ya nah bagaimana cara membuatnya ternyata sangat sederhana ya nah kalau kita klik add question ya seperti biasa kemudian kita klik add a new question nah kalau seandainya satu text itu hanya untuk satu soal satu pertanyaan ya itu biasanya kita bisa saja membuat hanya dengan multiple choice tetapi kadang-kadang dalam contoh-contoh soal ujian misalnya TOEFL ya kan kita punya satu misalnya satu text misalnya 3 atau 4 paragraf diikuti oleh beberapa pertanyaan nah ini triknya adalah dengan membuat satu item yang bernama description ya kalau kita scroll lebih ke bawah lagi ini paling bawah memang ada yang bagian other namanya description nah description sendiri ini bukan item pertanyaan sehingga dia tidak bisa di apa ya tidak bisa dikerjakan atau tidak bisa diberi jawaban ya dia hanya menempel sebagai description saja sebenarnya selain untuk text kita juga bisa menggunakan description itu untuk instruction ya jadi sebelum mulai ujian misalnya kita memberikan instruksi ya bacalah dengan baik pertanyaan berikut ya pilihlah jawaban benar jadi itu bisa kita gunakan dengan menambahkan description tetapi kita juga secara apa triknya bisa kita membuat misalnya menjadi text ya text 1 misalnya nah tentu kalau mengetik mengetik textnya itu akan cukup lama saya akan copy dulu saya sudah copy satu text ya lorem ipsum ada yang tahu lorem ipsum kalau tidak ada nanti kita akan buat sebuah video untuk membahas tentang lorem ipsum tapi kira-kira begitu jadi di bagian question text ini kita letakkan text yang kita inginkan dan kalau Anda lihat karena dia menggunakan text editor biasa kita juga bahkan bisa menambahkan video jadi bisa saja kita membuat quiz dimana ada video yang harus ditonton untuk saat atau sebelum mereka bisa menjawab pertanyaan nah ini kita bisa kerjakan seperti ini kita klik save changes nah maka kita sudah punya satu soal ya tetapi tidak dikerjakan ya artinya tidak di tidak perlu dijawab hanya untuk dibaca yang nanti bisa kita tambah dengan diikutkan dengan pertanyaan ya misalnya saya klik add new question kemudian saya buat multiple choice ya nah misalnya kita bikin Q01 lagi ya Q01 kemudian kita buat pertanyaannya based on text ya jadi berdasarkan text what is the sorry what is the text mainly about oke saya akan buat cepat saja jadi jangan khawatir ya dengan apanya mungkin saya buat pertanyaan misalnya misalnya gitu ya kemudian ini kuncinya kita beri nilai oke kemudian apa ya misalnya pensil oke oke kemudian choice three nya kita buat misalnya apa cap misalnya ya oke cap kemudian yang empatnya misalnya pen dan itu itu contoh saja jadi kita seperti sebelumnya dan kalau Anda masih belum mengerti atau belum lancar menggunakan membuat sebuah apa sebuah multiple choice soal berbentuk multiple choice nanti silahkan tonton video sebelumnya nah berarti disini secara apanya kita sudah punya satu teks bacaan diikuti oleh satu pertanyaan nah masalahnya kalau Anda lihat disini dia disini ada page 1 dan page 2 itu page 1 dan page 2 itu karena dia terpisah dari dua halaman ya istilahnya paginationnya terbuat terpisah kita bisa gabungkan jadi satu seperti ini sehingga nanti ketika dibuka pertanyaannya akan diikutkan dengan textnya akan diikuti oleh pertanyaan kita klik disini tombol untuk ini adalah untuk memisahkan atau menggabungkan ya istilahnya itu paginationnya nah kalau sudah siap disini kita bisa melihat contohnya saya akan tunjukkan langsung contohnya kita klik preview quiz nah seperti ini jadi ketika siswa atau pas siswa tadi membaca ini ya satu text kemudian di bawahnya adalah pertanyaannya jadi ini bisa kita ikutkan ya misalnya satu text itu lima pertanyaan atau sepuluh pertanyaan itu di ya dipersilakan ya tentu dengan sesuai dengan skemanya nah inilah salah satu tips and tricks ya kegunaan atau cara membuat quiz yang didahului dengan apa text ya text bacaan atau nanti juga bisa berbentuk video nanti saya akan secara terpisah membuat satu review saya akan menunjukkan apa contoh-contoh yang sudah pernah saya kerjakan tentang pembuatan quiz yang dibasiskan pada sebuah text atau pada sebuah video nah jadi sementara itu dulu tutorial saya tentang penggunaan description ya memang ini adalah satu tips and tricks ya mungkin kalau dicari di buku-buku standar kita tidak bertemu tetapi saya harapkan ini menjadi satu ide kecil yang bisa kita gunakan untuk memperkaya proses pembelajaran khususnya dalam hal pembuatan quiz dan kita akan kembali lagi dengan video-video saya yang lain dimana saya masih akan terus tidak jemuh-jemuh untuk menjelaskan tentang berbagi fitur-fitur pada Moodle dan semoga anda juga tidak bosan menonton video saya dan dibuat pendek-pendek memang supaya kita bisa menontonnya dengan cepat sesuai dengan kebutuhan masing-masing oleh karena itu saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton sampai keujung dan kita akan kembali lagi dengan video-video lain menarik jangan lupa untuk like share dan subscribe sehingga anda akan mendapatkan notifikasi jika saya mengupload video-video saya terbaru masih terkait dengan Moodle ataupun dengan aplikasi teknologi pembelajaran lainnya dari saya dari itu saja terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai berjumpa di video yang baik Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya